Sudarlun tak pernah terbersih dalam pikiran Donny De Frianto, 26 tahun, jika buah tin yang ditanam di belakang rumahnya untuk mengobati kanker payudara sang bunda, membawa berkah dalam hidupnya. Dalam sebulan, sarjana teknik komputer itu rata-rata mendapatkan uang 1,5 juta rupiah dari penjualan buah tin, teh daun tin, serta pengganti biaya pembibitan buah tin. Pendapatan itu jauh lebih besar dibanding honor yang diterimanya dengan bekerja di kantor bupati Aceh Singkil. Setelah teh daun tin yang diolahnya mampu memulihkan kondisi fisik sang bunda, banyak yang berminat membeli teh daun tin hasil olahan Donny. Pemesan bukan hanya warga Aceh Singkil, tapi juga datang dari bandar Aceh dan Aceh Tin. Awalnya sih memang gak sengaja sih nemuin buat bibit tin ini. Awalnya itu ketika orang tua masuk rumah sakit, itu kena kanker payudara. Jadi, searching-searching di internet kan, gak sengaja nemu tanaman tin yang terteradisi sebagai obat kanker. Disitulah awal mulanya tertarik tanam tin ini. Jadi, awalnya kemarin cuma satu. Jadi, karena untuk satu bibit ini kita menghasilkan buahnya sangat lama, butuh 4 bulan. Jadi, mulailah kita mengembangkan pelan-pelahan. Sudah berapa tahun? Baru satu tahun ini jalan. Jadi, orang tua kemarin kenaknya 2017. 2017 mengenaltin ini 2018 Maret. Nah, sampai sekarang sudah satu tahun lebih budidaya tin ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada produknya dari daunnya. Buahnya atau tehnya untuk orang tua? Jadi, kalau untuk orang tua, buah juga kita kasih setiap seminggu sekali. Nah, yang rutinnya itu teh. Tehnya tiap pagi diminum. Alhamdulillah sekarang orang tua lebih bugar, lebih sehat. Dan kendala-kendala yang dirasakan selama kena kanker kemarin, belum ada lagi sampai sekarang. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambion TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!